Seekor ular piton sepanjang 4 meter menyantroni kosan mahasiswa di Jalan Lomba Purnama Tanjung Pinang. Beruntung keberadaan ular tersebut cepat diketahui pemilik kosan dan langsung meminta bantuan petugas pemadam kebakaran Tanjung Pinang. Berikut liputannya. Beginilah detik-detik petugas pemadam kebakaran kota Tanjung Pinang mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter. Yang diketahui masuk melalui saluran air cucian piring di dapur kos mahasiswa tersebut. Petugas tampak kewalahan saat melakukan evakuasi ular tersebut karena badan ular yang panjang melilit bagian pipa saluran air pembuangan. Pak Ayal untuk mengevakuasi ular ini pun butuh waktu 1 jam. Terus ngepel di ruang kampung, terus pas ke dapur kami sapu, biasanya ruang kampung itu kan matanya bisa dilepas. Jadi kami buka, mau buang debu-debunya disitu, pas buka tiba-tiba lihat udah ada badan ular. Itu pas melihat ular sebesar itu tadi gimana tuh rasanya? Takut, kita kabur ke depan. Manggil abang samping, terus ruang-ruang ke situ kan. Lalu takut juga, jadi pas kami lihat dia gitu kan, kami foto, dia bergerak. Menurut Febi, kemunculan ular piton sepanjang 4 meter ini sontak mengejutkan warga sekitar kosan mahasiswa tersebut. Warga bahkan ramai ingin melihat petugas yang saat itu tengah berusaha mengevakuasi ular piton tersebut. Setelah berhasil diamankan, petugas terlihat langsung melakban bagian mulut ular berbisa itu. Dan memasukkan ke dalam karung, selanjutnya ular tersebut dibawa petugas damkar. Febi Octaviani menceritakan kemunculan ular piton ini diketahui saat dirinya tengah membersihkan lantai bagian dapur. Buang debu sampah ke saluran. Dirinya kaget melihat badan ular piton dalam saluran air. Eka Saputra kasih penyelamatan dan evakuasi damkar Tanjung Pinang mengatakan. Sebelum berada di dalam saluran air, kamar mandi. Ular piton sepanjang 4 meter itu sempat berada di atas pelafon. Dan sampai akhirnya pindah ke dalam saluran air yang kondisinya lembab. Untuk ular piton ini sendiri ukuran berapa itu tadi Pak? Kurang 4 meter. 4 meter ya? Itu dalam evakuasi itu mengalami sulitan apa Pak? Mengalami sulitan tadi cukup lama juga kita proses penangkapannya bahwa ular itu masuk ke dalam saluran air. Saluran air, jadi karena dia itu meningkat dalamnya jadi anggota supaya menarik mengambil ular tersebut. Dan Alhamdulillah jam berapa tadi, beberapa menit kemudian kita berhasil mengambil evakuasi ular yang dimasuk. Itu berapa lambang kira-kira tadi Pak evakuasi? Kira sekarang yang berapa sekarang? Satu setengah jam. Satu setengah jam. Selanjutnya ular piton sepanjang 4 meter itu dibawa petugas dan dilepas liarkan ke habitatnya. Duprianto melaporkan dari Tanjung Pinat.